Dan hingga saat ini, hingga pagi ini Tribuners, kondisi mobil belum dievakuasi oleh DEREK ya. Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama kontributo Tribun Jawa Baru oleh Pak Anaran. Saat ini Tribuners, kita melihat kondisi mobil, minibus ya, sejenis RV. Berupat nomor B1887KLP. Yang tadi malam, sekitar 19.30. Dan mengalami kecelakaan tunggal ya, dari arah Banjar menuju arah Pangandaran. Dan ini lokasinya tepat di wilayah desa Putra Pinggan. Sematan Kalipucang, Bupaten Pangandaran. Dan beginilah kondisi mobil, Tribuners. Yang diduga, mobil melaju kencang dan dalam kondisi, menurut informasi, katanya remnya blong. Dan langsung terjun ke jurang yang berada di bawah ini. Untuk korban, ada yang dibawa ke tim medis. Dan untuk sopir, hanya mengalami luka ringan. Yang bisa kita lihat, Tribuners. Jarak dari lokasi jurang. Badan jalan itu sekitar 15 meter ya. Dan ini tempat berada di tikungan, di wilayah dusun Karangsari, desa Putra Pinggan, Sematan Kalipucang. Bolong-bolong, Beto. Bolong-bolong, Beto, kan? Keren, Masari. Bisa kita lihat Tribuners. Ini kita lihat dari atas. Ini si mobil cukup parah ya. Kaca pecah. Kemudian bemper depan. Cukup rusak parah. Dan beberapa bagian pada mobil. Sudah mengalami perusahaan yang cukup parah. Dan ini menurut informasi, salah satu saksi yang berada di wilayah lokasi TKP. Ini mobil tersebut langsung terjun ya. Sumpipikan dan supir tersebut mengakui bahwa kondisi remnya dalam kondisi blong. Dan hingga saat ini, hingga pagi ini, Tribuners kondisi mobil belum dievakuasi oleh Derek ya. Dan belum ada petugas yang akan melakukan evakuasi mobil. Kita lihat, masih tergeletak ya. Sekitar lokasi TKP. Untuk alamat korban, menurut informasi korban merupakan warga di wilayah kecamatan Kalipucang ya, kebupaten pengadaran. Jadi korban merupakan masih wilayah warga di Kabupaten pengadaran. Saat kecelakaan Tribuners, penumpang hanya satu orang ya. Dan penumpang satu dan supir, berarti ada dua orang ya. Hanya yang mengalami kecelakaan yang cukup berat, yaitu satu penumpang ya. Yang merupakan masih keluarga si supir tersebut. Atas kejadian ini, Tribuners sempat jadi tontonan warga ya, termasuk. Bisa kita lihat, ada sejumlah warga yang masih melihat kondisi mobil yang masih tergeletak ya, di dalam jurang. Oke, Tribuners. Cukup sekian noporan dari saya, Pada Kontributor Tribun Jawa Nelaya Pengadaran. Terima kasih.